Halo teman-teman, apakah kalian tahu bahwa dulu Alaska menjadi bagian kekaisaran Rusia? Bagaimana sejarahnya? Dan bagaimana sekarang Alaska termasuk wilayah Amerika Serikat? Orang tidak tahu wilayah apa yang tersisa. Oleh karena itu, kekaisaran Rusia memutuskan untuk mengadakan ekspedisi ke wilayah yang ada di Rusia. Ekspedisi itu mulai diadakan pada awal abad 17 dan dengan bantuan biaya negara. Ternyata wilayah di Siberia dan Rusia Timur luas sekali. Di sana tinggal sangat banyak suku bangsa yang memiliki agama, budaya, tradisi yang beraneka ragam. Begitulah pada tahun 1732 ditemukan Alaska oleh beberapa orang Rusia. Mulailah dari tahun itu, Alaska termasuk teritori kekaisaran Rusia. Dan pada tahun 1867, dengan keputusan kaisar Rusia, Alaska dijual kepada Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!